Saudara Kapolres Dairi AKBP Reinhardt Nenggolan yang diduga memukul anak buahnya menjalani pemeriksaan di Propam Polda, Sumatera Utara. Pemeriksaan juga telah dilakukan pada para korban Kabit Humas Polda, Sumatera Utara, Kombes Polisi Hadi Wahyudi, tak merinci hasil pemeriksaan Propam atas dugaan pemukulan anggota oleh Kapolres Dairi. Pemeriksaan Reinhardt merupakan perintah Kapolda, Sumatera Utara untuk segera mengusut tuntas ini. Dua anggota Satin Telkam Polres Dairi, Bripka David Sitompul dan Bripka Henrik Simatupang, masuk rumah sakit diduga dipukul atasannya Kapolres Dairi AKBP Reinhardt Nenggolan. Peristiwa pemukulan terjadi Senin lalu, keduanya diberi teguran dengan cara dipukul dua kali setelah panggilan Kapolres melalui HT tidak dijawab oleh anggota yang tengah piket. Kapolres memanggil personil bernama Ibu Dairi Marbut, mempertanyakan kenapa menjawab seperti itu. Baru kami ditampari semua, ditampari dengan tanpa alasan yang jelas. Jadi pas giliran saya, pas giliran saya mau setelah ditampar, saya tanya apa salah kami kemendan. Jadi Kapolres, Pak Reinhardt Nenggolan tidak terima. Langsung beliau mau menyerang saya, mau membukul. Langsung saya diamankan ke kantor propos sama kasih propam. Jadi Kapolres pun masuk lagi ke dalam ruangan. Masuk ke dalam ruangan, di situ rambut saya dijamba. Kepala saya dibukul, digening, sama pipi saya ditampar. Kapolres Dairi AKBP Reinhardt Nenggolan memberikan keterangan dugaan pemukulan kedua anak buahnya Reinhardt menyebut awalnya ia memonitor penjaga piket lewat HT, namun tidak ada jawaban. Saat anggota diminta apel, kedua korban tidak ada di barisan. Kapolres pun menjatuhkan hukuman disiplin terhadap keduanya. Itu tuh loh. Jadi kalau ini mau dimublikan, tidak. Kalau dia ada HT, ya semua pemerintah. Pakatnya, saya cuma kecek. Seharusnya tugas itu nggak. Tuhan saya, kalau saya berikan nggak, saya sampai nggak. Bagaimana jalannya pemeriksaan Kapolres Dairi AKBP Reinhardt Nenggolan? Kita akan sapa jurnalis Kompas TV, Jaka Priyatna di Polda, Sumatera, Utara, Jaka. Hasil pemeriksaannya apa, Jaka? Ya, TV dan juga Polda, Selamat sore. Pasca jugaan penganjayaan yang dilakukan oleh Kapolres Dairi, yaitu Reinhardt Nenggolan terhadap kedua anggota kepolisian, yaitu BRICA AS dan juga BRICA DS. Memang sudah dilakukan pemeriksaan terhadap Kapolres Dairi. Namun untuk saat ini memang pemeriksaan yang dilakukan di Propolres Dairi memang berlangsung tertutup sehingga sampai saat ini kami masih terus menunggu informasi ataupun dari hasil pemeriksaan seperti apa. Apakah benar ada dugaan penganjayaan yang dilakukan oleh Kapolres Dairi terhadap kedua anggotanya tersebut atau memang ada histori lainnya ini masih menunggu proses penyelidikan yang dilakukan oleh Bidang Propol Polda, Sumatera, Utara, LIFE? Jaka, ini kan dua anggota polisi ini sampai harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Pemukulan seperti apa dan perawatannya bagaimana? Kondisinya seperti apa bisa digambarkan? Ya, LIFE untuk kondisi dari kedua anggota kepolisian yang menerima ataupun terduga dilakukan pemukulan oleh Kapolres Dairi ini memang informasi terakhir yang kami terima masih berada ataupun masih dirawat di rumah sakit daerah Dairi dan informasi yang kami dapatkan juga bahwa dari kedua anggota kepolisian ini sudah ditemui oleh Kapolres Dairi yaitu dari Renhat Nenggolan ini sudah melakukan permohonan maaf kepada keduanya dan sampai saat ini masih dilakukan perawatan intensif terhadap keduanya, Saudara, LIFE. Ya, Jaka, sanksinya apa setelah diperiksa? Ya, LIFE tentunya dari proses meriksaan yang sampai saat ini masih terus berlangsung ini tentunya akan ada sanksi yang akan diperima baik itu apakah nantinya akan menerima sanksi akibat pelanggaran aturan ataupun pelanggaran disiplin di jajaran kepolisian ini tentunya akan mendapatkan sanksi begitu kepada Kapolres Dairi namun sampai saat ini kami juga masih menunggu proses penyelidikan yang masih dilakukan oleh pihak Propam, Polda, Sumatera, Utara. Jaka Priyatna, Jurnalis Kompas TV langsung dari Medan, Sumatera, Utara.